aplikasi saja susah rakyat harus dianjak bicara karena uang yang dipakai itu adalah uang rakyat bukan cuma rakyat Bali tapi rakyat Indonesia kita harus mengerti struktur APBD itu cuma separohnya PAD itu dari hasil daerah kadang-kadang kurang dari setengah setengah lebih itu duit pusat duit pusat itu duitnya seluruh rakyat Indonesia hasil pajak kelapa sawit yang kita tidak punya hasil pajak batu bara yang kita tidak punya hasil pajak emas yang kita tidak punya hasil pajak yang lain-lain dikumpulkan oleh negara dibagi kepada kita-kita ini itulah yang kita pakai jadi kita harus bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat Bali tapi juga kepada rakyat Indonesia untuk ini harus ada transparansi harus ada akuntabilitas harus ada partisipasi publik dan harus ada kebebasan pers pers harus boleh bicara jangan semua koran beritanya sama sampai males kita baca koran harus ada kebebasan karena disitulah ada masukan ada kritik ada saran dari asaran jadi seperti itulah kira-kira situasinya disini ada juga para mantan kepala SKPD dari ahli ngatur duit sama ahli meriksa duit juga ada di bawah pimpinan komandannya Pak Dewaji Dewa Pakter Adil berkenan Coba buka dulu topinya jadi beliau berkenan juga Adil Adil juga ketua PP Polri daerah Bali Pak Nyawan Sweater dari para tokoh Adil dan mudah-mudahan hari ini kita sesuai judul Tembu Kanget Tembu Kanget disini di tempat lama rumah kemenangan rakyat saya kasih judul rumah ini siapapun yang menang mudah-mudahan yang kita harapkan yang menang kalaupun mungkin tidak ide betara berkena lain di rumah ini akan tetap kita gunakan untuk membantu pemerintah mendampingi pemerintah dalam menjalankan saudaranya untuk membuat Bali lebih baik ke depan sekarang ada yang bilang Bali baik-baik saja karena statistik BPS mengatakan begitu angka kemiskinan paling rendah tingkat pengangguran paling rendah generasio paling baik pertumbuhan ekonomi tinggi kalau begitu kan baik-baik saja tapi angka mikronya tidak seperti tidak seperti kalau kita lihat di pelosok-pelosok di desa-desa banyak masih yang tidak bisa makan masih banyak yang stres hingga bunuh diri ada satu desa dua desa tiga desa yang baru saja mendapat tiba hampir dua miliar tapi ada satu keluarga yang kemudian bunuh diri karena tidak mampu makan ada tergantung di beberapa desa bukan satu itu terjadi jalan yang harusnya menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten juga hancur banyak hal sesungguhnya apa yang terjadi kualitas pendidikan kita kualitas demokrasi kita hancur tapi kalau angka tadi ditonjolkan angka tadi makro ya baik-baik kita saya kira para hadiri di sini harusnya ngerti apa maksudnya angka-angka itu apa mananya saya mohon pembantuan bapak-bapak yang mengerti tentang itu juga membantu menyampaikan kepada rakyat apa sih sesungguhnya itu jangan diem aja bagi yang tahu bagi yang ngerti itulah tanggung jawab moral kita untuk membawa balik ke depan yang lebih baik jadi hari ini mari kita temukan ini semua temukan ini kelihatannya ini semua tokoh-tokoh lama yang maaf tidak semua bisa kita undang hari ini mungkin secara bertahap terus kita untuk menyambung jangan putus asa harapan harapan masih ada di depan harapan masih besar kalau kita semua bertanggung jawab tapi kalau kita semua acu-tacu besok-besok terjadi lagi seperti hal-hal yang terjadi selama ini hanya tinggal mengerutu ya selamat mengerutu itu itu masalah kita seringkali kita tidak peduli kita acu-tacu begitu terjadi hal yang tidak baik harus sulit untuk memperbaikinya di tengah jalan tidak mungkin tidak mungkin itu yang terjadi sekarang angka belakang